Anda ajak lakukan kucing di Malaysia ini Beda ya, rendam banget ya kucing di Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, jumpa lagi dengan saya guys Gimana kabar teman-teman semua Sehat selalu ya Dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin, amin Ya Rabbul Alamin Oke guys, balik lagi di konten scroll-scroll guys Banyak banget ini kiriman Dari teman-teman sekalian di Instagram Ya Allah Oke, tanpa berlama-lama langsung saja guys Langsung saja Karena ini adalah konten yang ditunggu-tunggu Kayaknya oleh teman-teman sekalian Kalau sudah short ataupun scroll short ini Teman-teman pasti ya Mendapatkan banyak pelajaran Banyak hiburan ya Oke, tanpa berlama-lama Jom Jangan lupa subscribe dulu Subscribe guys Like, 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 like Like dulu lah guys Please Siakan like lah Oke, oke Seribu saat Seribu like lah Seribu like teman-teman Seribu, dua ribu, lima ribu Kalau itu tembus Teman-teman hebat Oke, tanpa berlama-lama Jom kita tengok video ini guys Let's go Oh Engkau dengan kakak pergi belajar Aku tahu yang ada dekat rumah ni Oh Aku yang ada dengan mak, dengan bapak Bukan kau tahu Tapi tiap-tiap hari Faiz Bapak asyik tanya pasal engkau je Faiz okey ke? Faiz dah makan ke? Faiz macam mana hari ni? Aku yang depan dia Dia tak tanya pun Aku tak dapat macam kau tahu Aku tak dapat Sekarang kau balik sini Semua benda kau nak komplit Itu tak kena ini Tak kena Engkau selain betul Engkau selain paling bagus kan Kan Ini duit kau Engkau nak sangat duit kau Engkau ambil Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kehidupan mata Kita tak nampak Tapi yang jauh kita ingat Oh my god Relate lah dengan kehidupan Kadang ya Ada orang-orang yang juga Seperti itu ya guys ya Itu mungkin yang membuat Netizen-netizen itu Sembak dengan kata-kata itu tadi Tapi memang Ini Sutradaranya keren banget sih guys ya Dialognya juga keren-keren banget Gila-gila-gila Okay lanjut Wow Ngaji sikit boleh Eh Ngaji ke pun Ngaji Ngaji Kau doang ni Ngaji kau Ngaji kuang Boleh 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 lah Suruh tu banyak lah Banyak juzuk Cuma suruh Gapotok Wapa ingat semua ni Terai Boleh Okay A'udhu billah Minashayin Tanir Radim Bismillahirrahmanirrahim Allah Arrahman MashaAllah Al-lamal Al-quran Kholakal Insan Al-lamahul Al-bayang Al-Shamsul walqomaru bihusban walnajmu wasyajari yasjudan masya Allah the handsome sedap tulah idaman tulah kan idaman lah oke gila keren banget sih guys ya kalau udah islahnya di atas juga karir udah oke tapi tetap menghafal Al-Quran cinta kepada Al-Quran cinta kepada baginda Muhammad senantiasa bersolawat itu dah 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 itu dah idaman dah kan oke lanjut oh ini Zizan ya dah ada nama anak tutup lampu ini tutup lampu ini hmm nak tutup lampu ini iyalah nak tutup lampu ya terang kalau tutup lampu ini hujan ini pas tutup mesti dia gelap apa tu? dah ada nama anak bener lah kalau udah ngajak tutup lampu itu beda udah guys siap kan dia buat yang pengalaman aja oke lanjut guys dia nak semayang dia kata jangan semayang lagi syeh kerana orang tak ramai dalam masjid nanti orang ramai masuk semayang tu lah kita pun nyandor ditiang letih duduk dengung turun minyok turun minyok kata 24 jam aja turun jangan politik ini contoh dengung dengung dengur ramai ikut belakang ramai prih prih naik selipas ramai belakang kita pun ambil talbi kata imam wazali jadilah amal itu debu yang ditiup angin kerana apa? tidak lillah biasa jadi imam kari tiga orang tapi kalau seribu orang mari oh syaitan kata syeh maka orang jadi ramai belakang takkan kuliah nak terima pun wala fi takut-takut haba'am maksura kerana apa? kerana niat itu telah merosokkan akhirat dia sudah menjadi dunia Allah tak berpahali ya guys Allah semoga kita dijauhkan dari itu ya guys Allah kadang-kadang ya kadang guys kalau kita ke mal tiba-tiba maghrib gitu kan sholat kita dimu sholat terus banyak orang di belakang kita dan kita ditunjuk jadi imam gitu kayak aduh gimana ya gitu kan pasti ada seperti itu ya guys dan semoga kita lah niatkan semuanya lillah ya karena Allah subhanahu wa ta'ala kita nak sembahyang ya kan tak kisah satu orang ramai orang pun oke tapi setan itu masih ada dengan kita makanya sebelum sholat itu kita kena minta perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala macam itu masya Allah jazakumullah usai wah di pancing yang ini setelah diangkat tiba-tiba aku dibuat kaget karena ada seekor belut yang berhasil terkena pancing seperti ini nih teman-teman ada yang pernah mancing tapi dapatnya belut seperti ini wah di pancing yang ini terlihat dari kejauhan kayu pancingnya sudah bergerak-gerak seperti ini nih teman-teman wajuh setelah pancing diangkat lagi-lagi ada seekor ikan yang berhasil terkena pancing nih teman-teman tapi ikan yang ini warnanya lebih hitam dan panjang ya teman-teman wah di pancing yang ini terlihat juga ada pergerakan nih teman-teman setelah pancing diangkat lagi-lagi ada seekor ikan berwarna hitam yang berhasil terkena pancing nih teman-teman karena air disini warnanya hitam jadi ikan-ikan disini juga warnanya hitam seperti ini ya teman-teman kalau punya kalian eh kalau ikan-ikan di tempat kalian juga warnanya hitam-hitam seperti ini coba komen ya oke guys ya begitulah ini konten bocah pecicilan ini juga bagus banget ya guys oke lanjut guys cucu bangun tidur cari basikal rupa-rupanya atuk pinjam pergi kedai atuk rembat 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 basikal cucu ada jadi ketahuan langsung kaya-kaya Allah Allah ada ada kelakuan orang Malaysia ini oke lanjut dia orang memang dari dulu jahat ke yes exactly memang dia orang daripada dulu jahat biar saya listkan segala kejahatan-kejahatan dia orang pertama dia orang banyak membunuh Nabi bahkan bangga bunuh Nabi pertama dia orang tak bersyukur Allah dah selamatkan dia orang dari Fir'aun siap nampak mujizat laut kebelah lagi tapi lepas tu boleh pula dia orang minta Nabi Musa buatkan berhala untuk dia orang sembah ketiga bila Nabi Musa ke Bukit Tursina sekejap je alih-alih dia pun dah sembah patung lembu keempat dah dapat makanan dari langit iaitu manawasalwa dia orang tak bersyukur dia orang minta nak kacang bawang putih dan bawang merah kelima Allah kata jangan tangkap ikan hari Sabtu dia orang tangkap juga las-las Allah kubah dia orang jadi kera yang keenam dia orang minta Allah berikan raja untuk satukan dia orang tapi bila Allah nanti Paulud jadi raja yang ketujuh dia orang tahu Nabi Muhammad tu betul tapi dia orang tolak Nabi Muhammad kerana dengki Nabi Muhammad tu dari bangsa Arab keelapan dia orang nampak kemukaran tapi dia orang tak cegah kemukaran ke sembilan dia orang kata Umu Zair tu anak Allah lagi teruk dia orang kata dia orang lah anak Allah dan kekasih Allah dan yang ke sepuluh dia orang selewengkan Taurat dan hina Nabi-Nabi dalam Taurat Allah tu lah kasiah Yahudi tu macam tu kasiah Allah ok lanjut guys adik sini ada tak bapa saya ada jual niat nak prank adik ni tapi sekali lain pula yang dia dengar tidak Sampai demikian Atau kada bahkan seorang Abang boleh belilah sana ya Boleh boleh Dik adik Aduh Yakin jadi ni Dia ingat kelapa muda Oh iya betul Dia kan cakap kepala muda kan Bukan kepala muda lah kelapa muda kan Kepala Dia beda pengertian guys Oke lanjut Aku seorang je yang mengharapkan Oh iya tu anak-anak Oh balik Wah Hebat guys Keren ya Bisa gitu dipanggil eh Balik-balik Balik juga Ya Allah Masya Allah Hebatnya Ini orang Mungkin dekat kampung juga Hebat-hebat lah Bisa apa menjinakkan hewan-hewan Terus Apa namanya itu Hewan-hewan tu nurut kepada dia Itu keren banget loh Balik ni Banyak juga kucing dia Oh ni Oh ni pulak dah olin Tak terpagi lupa Keh Balik lah tu Senang lah Kalau dekat kampung tu Kucing mana-mana boleh main-main kan Tapi bawa burung Biasa dia Oh iya tu Yang warna olin Oh balik Tak lah Oh iya Eh ubu ada Oh iya ni yang tak balik Oh iya ni kalau balik Dia memang ketegak Tegak teluk ni Oh iya balik Okay oh iya tak balik kan So macam mana tu Apa ni Dapat apa ni Apa tu Oh Pemas guys Wah Hilang Eh Buat hal je Hilang lah Abang Tak tampil lah Oh Dapat guys Oh my god Auto car ayah ni Tuh Mantap Cari guys Cari Lanjut Apa ni guys Lubang Orang mabuk yang paling menyusahkan Husin dah buat hal Bang Di mana ada lubang Husin jadikan dia tujuan Tapi kali ni Husin dah sebati dengan lubang Hingga jadi selubang Sehingga abang boba petan awam dikerahkan Husin Husin Walaupun kau menyusahkan Abang petan awam tetap sabar menyelamatkan Ini Husin Allah Husin Husin Apa hal kau buat Ada lubang kau masuk je Husin Husin Oke lanjut guys Ada aja Kelakuan kucing di Malaysia Ini beda ya Random banget ya Kucing di Malaysia Husin Husin Kucing Nama Husin Lagi ya Allah Kenapa bagi nama yang baik Lagi 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 Kenapa Oke lanjut Anjing ini menjadi viral Ketika ia mulai menggonggong ke wanita hamil itu Tapi mungkin kamu tidak akan percaya Apa alasan anjing ini menggonggong ke wanita hamil itu Ketika wanita hamil ini mencoba mengikuti arahan dari anjing ini Dan wanita ini pun mencoba melihat ke dalam saluran air ini Setelah ia melihat ke dalam Ia pun mulai memanggil orang-orang sekitar untuk meminta bantuan Dan salah satu wanita datang untuk membantu Dan ketika wanita ini melihat ke dalam saluran air ini Ia pun tidak percaya apa yang dia lihat Ia pun mencoba membuka tutup saluran air ini Namun itu terlalu berat Dan pria ini pun memperhatikan mereka Dan ia pun menghentikan mobilnya Dan ia pun mencoba untuk membantu menolong Namun pria ini pun tidak bisa mengangkatnya Dan ia pun mencoba mengambil lingis dari mobilnya Dan setelah tutup saluran air itu terbuka Ternyata di dalam Ia menemukan seekor kucing yang terjebak Entah berapa lama Wah beruntung ada anjing baik Dan orang-orang baik Yang datang menyelamat kamu ya Pus Dan kali hati-hati ya Wah baik banget guys anjingnya Oke orang-orangnya juga baik banget ya guys ya Gila 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 keren banget guys ya Oke lanjut guys Awal lagi tuh Orang Malaysia pukul 3 pagi Masih lepak di kedai mama Haa ya ku Malaysia dah Memelah Jumpa makin What time is it? It's 12 What is it? Monday And where are you? At Mama Hmm jadi orang Malaysia dah Memelah Jumpa makin Apa tu Kepuk makin Memelah Apa tu guys arti dia guys Saya baru dengar tu Hei banyak betul lah Bahasa Mungkin bahasa-bahasa kat sana tu Memang Macam susah sikit lagi Siah Kalau-kalau yang Daerah-daerah kan Kelantik kan Dan juga Seolahnya Macam Tempat-tempat yang Utara Kan Itu mungkin Susah sikit lah Oke lanjut Assalamualaikum bang Assalamualaikum Sini ada Apa eh Ada nasi Arab Ini nasi mandi eh Nasi mandi Okay Ini ada resepi dari mana bang Dari Palestine Ini kita pagi masak apa Ayam bakar Bakar Masak dalam Oven lah Abang dah lama kat sini Sudah 13 tahun Tapi saya kahwin orang sini Jadi abang dari sana Saya masuk Malaysia Tahun 2010 Dekat Palestine Abang kat mana Saya gas Oh memang Gaza City lah Wah enak ni guys Sambalnya Sambalnya Ini sambal Nasi Arab Sedap tu Nasi Arab Sawarma Woi sedap ni guys Sedap 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 Okay lanjut guys Apa ni Tengah hadap jam Boleh pula Ternampak Apa tu Orang baju Orang baju sama dengan Sama baju guys Bajunya sama guys Aduh gak enak banget Saya pernah kayak gitu Jadi kayak Hah Samaan di kita Padahal orang lain Gak kenal sama kita Aduh Ini anak ada sini Nanti Nanti Ini anak Aduh gak enak banget tuh guys Sama loh Bener plek loh Plek ketip plek guys Sama guys Ya Allah Eh kalau teman-teman kayak gitu Itu perasaan teman-teman gimana nih guys Kalau saya tuh kayak Hah Kok sama gitu kan Bukan Bukan kenal pun Tapi sama baju Aduh Okay lanjut Macam-macam Berangai ada Woi Sama mana Sama Woi Ada nampak sami ya Tak tahu Cuma tadi Pian Pian Mana Pian Dari loke Dari loke Hei Woi Kau buat apa ini Kau dah nampak sami ya Kau 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 Sama ada nih Yang belajar Yang belajar tinggi itu Memang random Eh Salah pak Headset gak gitu Ini konten sih guys Random banget sih orang-orang sana Ya Allah Ya Allah All right guys Sudah selesai videonya Dan banyak ya Hiburan-hiburan yang ada disana Ternyata Dan random banget Dari kucing Sampai ke Anak-anak yang ada disana Budak-budak pelacakan Yang kayak disana Juga Random banget sih guys Ada aja kayak gitu Oke itu dulu videonya guys Terima kasih kalau teman-teman suka jangan lupa like share Dan subscribe dan juga jangan lupa juga Untuk join di channel ini guys ya Ada membership ada serupun Dan juga ada sedekah untuk guru Jadi teman-teman bisa sedekah untuk guru-guru Yang ada di Indonesia guys ya Karena kalau di tempat saya itu guru-gurunya Itu hampir ya guys ya Gaji dalam satu bulan Itu 200 ribu rupiah Kayak gitu guys kalau untuk yang baru-baru itu Tapi kalau untuk yang sudah Sertifikasi dan lain sebagainya itu sudah banyak Jadi kita memang fokuskan Untuk itu dan semoga risiko yang teman-teman Salurkan disini bisa bermanfaat untuk mereka juga Oke jangan lupa like share Dan subscribe channel ini guys Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton